dan oke jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang service ya bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi laptop error blue screen komputer PC error blue screen error blue screen itu seperti apa yaitu restart sendiri ya temen-temen ya hang dan restart sendiri contohnya misalkan kita lagi buka apa gitu misalkan buka YouTube ataupun buka aplikasi nanti hang macet seperti ini lalu muncul tampilan ikon cembrutnya seperti ini temen-temen ya dan muncul automatic repair silahkan langsung saja klik add spend dan nanti akan muncul tampilan tusan option ya cari ini temen-temen bisa terapkan di Windows 10 ataupun Windows 11 silahkan klik saja troubleshoot lalu pilih advance option selanjutnya kita klik startup setting nah disini tinggal diklik restart ya setelah di restart maka laptop atau topisnya akan merestart dan akan muncul tampilan startup setting seperti ini disini kita akan memasuki save mode ya tinggal ditekan tombol 4 atau F4 di keyboard maka laptopnya akan restart seperti ini dan tak lama dia akan masuk sistem save mode teman-teman ya Nah di sini masukkan password jika laptopnya ada password ya Hai nah tampilan save mode itu seperti ini temen-temen layarnya hitam ya dan ada keterangan save mode tampilan inilah yang akan kita manfaatkan untuk perbaikan sistem Windows 10 ataupun Windows 11 nah perlu diketahui biasanya untuk tiap-tiap laptop itu save modenya berbeda-beda oke ya jadi save modenya itu ada yang sudah nampil start menu dan tak sebarnya ada juga yang seperti ini tidak ada star menu dan stack tak sebarnya jika seperti ini yang harus teman-teman lakukannya itu menekan dengan tombol CTRL sip dan ESC untuk kita bisa membuka tax manager ya awal tax manager seperti ini ya tinggal diklik saja tanda panah kecil di bawah ini lalu silakan Scroll ke bawah tax manager nya dan silakan cari tulisan Windows Explorer ini tuh berfungsi agar start menu dan tak sebarnya muncul ya silakan klik restart nah maka akan seperti ini teman-teman ya start menu dan stack sebarnya akan terlihat jika sudah seperti ini maka lanjut kita ke proses setting silakan yang pertama buka file explorer disini silakan klik kanan pada bagian disk PC lalu pilih manage ya kita akan mengecek driver-driver yang ada di laptop atau komputer kita selanjutnya akan terbuka komputer manajemen ya silakan pilih device manager disini yang harus teman-teman teman-teman perhatikan ya silakan cari driver yang bertanda seru atau yang bertanda disable silakan uninstall semuanya yang bertanda seru dan bertanda disable ada pun yang ada di display adapter ini meskipun tidak ada tanda seru wajib di uninstall ya kayak gitu teman-teman karena apa karena biasanya masalah driver ini teman-temannya masalah driver yang menyebabkan laptop atau ataupun komputer yang restart sendiri ataupun blue screen cara uninstall nya mudah ya tinggal diklik kanan lalu pilih uninstall ya kayak gitu teman-teman oke klik kanan lalu pilih uninstall ini juga ya yang bertanda disable klik kanan lalu pilih uninstall untuk display adapter juga silahkan di uninstall ya teman-teman kalau sudah di close aja file explorer nya juga kita close nah untuk di pencarian ini silahkan ketik msconfig dan silahkan tekan buka sistem configuration tetapi jika tidak ada sistem configuration silahkan tekan di keyboard Windows dan huruf R maka akan muncul tampilan run ya silahkan ketik msconfig ya msconfig setelah itu tinggal kalau diklik Oke maka sistem konfigurasi nya akan otomatis terbuka seperti ini setelah terbuka yang harus teman-teman setting yaitu di bagian service yang disini klik saja nah disini yang harus teman-teman perhatikan di bagian hide all Microsoft service ini wajib teman-teman checklist ya jika tidak tercek checklist maka akan error fatal ya error fatal nya itu bisa-bisa WP nya tidak berfungsi speaker tidak berfungsi dan banyak lagi kayak gitu maka silahkan di checklist nah biasanya ketika di checklist di sini akan ada banyak program ya banyak program yang sudah kita install tetapi di sini tidak ada program ya karena laptop saya ini laptop baru selesai diinstal maka belum ada programnya nah mungkin di laptop teman-teman itu akan banyak program jika banyak program silahkan klik disable all ya jika sudah silahkan klik Flee lalu klik ok setelah di klik ok maka akan ada keterangan restart silahkan langsung saja klik restart ya maka laptop ataupun komputernya akan merestar dan masuk ke mode normal ya gitu Nah inilah cara yang yang sering saya lakukan untuk mengatasi laptop ataupun komputer yang restart otomatis ataupun yang sering blue screen error blue screen teman-temannya Nah silahkan teman-teman praktekkan cari ini bisa teman-teman terapkan untuk Windows 7 Windows 8 Windows 10 ataupun Windows 11 ya baik itu laptop ataupun komputer Nah ini sudah di mode normal teman-teman ya dan sudah teratasi dan sudah tidak restart sendiri ataupun sudah tidak blue screen error lagi oke teman-teman mungkin videonya cukup sampai disini saja terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir sudah mampir ya jangan lupa like subscribe channelnya dan share videonya cukup sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati